Hai seperti kita lihat teman-teman sebagian di pinggir pantai kuta sudah dibangun beton-beton atau konblok yang ada di tempat ini teman-teman yang nantinya akan menjadi jalur untuk trekking atau nantinya akan ada kereta wisata yang akan menyusuri pinggir pantai ini teman-teman di Asia dimanapun berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat situasi dan kondisi Pantai Kuta saat ini teman-teman dan di depan sana adalah pintu masuk yang menuju ke Pantai Kuta yaitu di perbatasan antara legian dan Pantai Kuta teman-teman dan ini adalah jalur dimana kendaraan yang dari Pantai Kuta akan melewati tempat ini karena di jalan Pantai Kuta merupakan satu arah nah seperti kita lihat ini adalah jalan di Pantai Kuta teman-teman tepat di depan sana teman-teman di samping kapura adalah jalan yang menuju ke Pantai Siminyak dan Pantai Legian kita akan memasuki Pantai Kuta teman-teman dan ini ada jalan masuk yang menuju ke Pantai Kuta buat teman-teman yang baru menemukan channel ini yuk langsung Gaspol teman-teman untuk menekan tanda subscribe serta bunyikan lonceng notifikasi agar info-info terbaru dari saya akan sampai di tempat teman-teman semua kita lanjut teman-teman untuk melihat situasi yang ada di Pantai Kuta dan di depan sana teman-teman ada proyek yang sedang berlangsung di depan pintu masuk Pantai Kuta dan Legian teman-teman sore ini tanggal 12 September 2022 tepatnya di hari Senen teman-teman dan saat ini waktu menunjukkan jam 5.30 sore untuk saat ini teman-teman saya ingin mengajak teman-teman menyusuri pinggir pantai ini teman-teman tidak di tengah-tengah pantai karena saya ingin memperlihatkan jalanan yang ada di Pantai Kuta ini yang nantinya akan dibangun beton-beton yang dijadikan jogging track buat teman-teman ini merupakan video dokumentasi yang nantinya akan sangat berguna sekali buat teman-teman semua seperti kita lihat disini teman-teman banyak bule atau wistawan asing yang ada di pinggir pantai ini untuk di pantai yang berada di depan pulman ini tidak terlalu lama seperti yang ada di si minyak dan sebagainya teman-teman karena tempat ini memang paling ujung di Pantai Kuta dan kita lihat teman-teman ini ada balok-balok beton yang nantinya akan dijadikan material untuk membuat jalur pantai ini teman-teman yang dijadikan jogging track disini teman-teman tempat yang masih cukup rindang sekali serta pasir masih cukup menjorok di tengah-tengah teman-teman tidak terdampak sekali oleh abrasia seperti yang ada di Pantai Kuta di depan sana teman-teman seperti kita lihat teman-teman sebagian di pinggir Pantai Kuta sudah dibangun beton-beton atau konblok yang ada di tempat ini teman-teman yang nantinya akan menjadi jalur untuk trekking atau nantinya akan ada kereta wisata yang akan menyusuri pinggir pantai ini hal yang sangat istimewa teman-teman disini tidak membuat pantai ini terlalu modern karena masih masih banyak pohon-pohon yang ada di tempat ini dan tidak ditebang ini suatu yang luar biasa karena akan tetap indah seperti Pantai Kuta yang dulu walau disini dibangun jalur trek dan nantinya akan ada ada kereta wisata yang menuju dari dari Pantai Jerman hingga menuju ke Pantai Siminyak teman-teman ini jalur yang sangat panjang sekali dan nantinya buat teman-teman semua akan dibanyakan dengan tempat yang istimewa di tempat ini teman-teman dan untuk tidak lama lagi semua akan jadi untuk di depan sini teman-teman ini ada pasar seni walau hanya untuk sementara teman-teman karena di pasar seni yang ada di dekat Pantai Kuta sana teman-teman yang ada di depan sana tepatnya di dekat pintu masuk Pantai Kuta teman-teman dan ini hanya untuk sementara pasar seni yang ada di sebelah sini teman-teman dan pembangunan jogging trip ini sudah sampai di depan pasar seni ini teman-teman yang nantinya akan terus terus berlanjut hingga menuju ke pasar seni atau pintu masuk utama yang ada di Pantai Kuta atau di dekat Hard Rock Cafe teman-teman dan disini ini tidak jauh dari beachwalk teman-teman Hai suatu pemandangan yang sangat luar biasa buat teman-teman nantinya jika ingin berbelanja teman-teman bisa belanja datang di tempat ini untuk melihat souvenir sambil melihat sunset yang ada di Pantai Kuta ini teman-teman tempat yang recommended buat teman-teman jika berlibur ke Bali demikian teman-teman info terkini dari saya semoga info ini bermanfaat buat teman-teman semua saya akhiri wassalam warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di tour berikutnya teman-teman selamat menikmati Terima kasih.